Pagi petani paneli dimanapun berada pada pagi hari ini Saya Iwayan Rinayu DSW Bagaimana saya memperkenalkan cara tanam paneli pola modern Karena dengan pola modern ini kita bisa memaksimalkan lahan yang sempit Kita menjadi lahan yang produktif Ini video ini saya buat Ini pun berkat kerja sama saya dengan teman yang memang juga sudah memahami Dan mendalami ilmu budidaya paneli Mudah-mudahan dengan video ini Nanti ke depan kita bisa bekerja sama Dengan teman yang pencinta dan penghobi paneli yang memiliki materi lebih Tapi mungkin masih kurang di bidang ilmu budidaya Mari kita gabungkan kekuatan antara kekuatan petani atau penghobi paneli yang sudah punya ekonomi lebih Dengan teman yang sudah memiliki ilmu tentang budidaya paneli Dengan bersatunya itu kita yakin perpanelian Indonesia akan semakin bangkit ke depan Pemirsa petani paneli dimanapun berada pada pagi hari ini Ini adalah jenis-jenis pola modern Tanam paneli dengan media yang sudah tersendiri Dengan tajar dan jarak tanam yang sangat ideal Dimana dengan kerja sama ini Akan bisa kita buahkan paneli tanpa musimnya Artinya kita terus secara regenerasi kita bisa buahkan buah paneli Kita dimana ini bisa dilihat Dimana salah satu tanaman ada masih berbunga Ada yang sudah buahnya sudah matang Dan juga beberapa juga ini ada koleksi tanaman-tanaman paneli Yang secara kompensional Tapi dengan lahan yang sangat terbatas Kita bisa tanam beberapa pohon paneli Yang kita harapkan nanti bagaimana kita bisa sebagai petani Mampu meningkatkan kesejahteraan Mari teman-teman sebangsa dan setanah hari Kita khususnya di Bali Bangkitkan perpanelian dengan pola modern Yang tidak memiliki lahan begitu luas Tapi tidak ada salahnya Kalau teman yang punya lahan luas Mari kita kerjasama Dengan kerjasamalah kita akan bisa membuat suatu buah paneli Yang betul-betul berkualitas Artinya dengan kebersamaan Berat sama kita bisa pikul Apalagi yang ringan Astun Karul umat Hindu bilang Apa menjadi harapan kita selaku petani paneli Akan lambat laun semakin melihatkan perkembangan Seperti tumbuh kembangnya paneli Ini buah-buah paneli yang sudah mendekati usia 8 bulan dan 9 bulan yang siap dipanen Ini beberapa artinya buah-buah yang dikawinkan 8 bulan yang lalu Pemirsa petani paneli dimanapun berada Saya Iwayan Rinaya DSW Hanya merupakan suatu motivator bagi teman-teman dimanapun berada Kenapa saya katakan demikian Saya pun merasa termotivasi dengan video ini Kenapa demikian Karena kita pun mendapatkan ilmu Yang banyak tentang budidaya paneli Dengan banyak bergaul dengan beberapa petani yang sudah Zaman dulu menekuni paneli Tapi itulah ilmu Daripada sektor pertanian ini tidak ada yang pasti Dengan kenapa saya katakan demikian Karena ilmu budidaya paneli pun begitu Karena apa? Kita dihadapkan kepada iklim yang berbeda Wilayah yang berbeda Sudah barang tentu Setiap inovasi-inovasi baru harus kita terus berdayakan Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama Kita selaku petani Seperti tanaman paneli Di pangkas pun akan semakin tumuh tunas-tunas yang begitu besar Bahkan akan muncul bakal bunga Yang akan menjadi buah yang seperti ini Ini adalah buah-buah paneli Itu buah paneli planipolia Dengan buah planipolia Dengan pengawinan paling banyak Sekitar 10 dan 8 polong Ini bunga yang mulai sudah mungkin kembang Yang sudah ada dikawinkan Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi Bagi teman-teman dimanapun berada Para petani paneli Indonesia Dan Bali pada khususnya Terima kasih telah menonton!